Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang budiman, pada hari ini kita akan belajar salah satu hukum dajid Hukum cara membaca Al-Quran Pelajaran yang pertama adalah gunnah Gunnah itu nun dan mim Apa yang dimaksud dengan gunnah? Gunnah adalah setiap huruf nun atau mim yang bertas did dalam ilmu tadid namanya gunnah Contohnya inna summa Inna ma falam ma Walakin na Nah ini misalnya kita lihat ada gak ya Di dalam ayat-ayat Al-Quran silahkan Pemirsa buka sekali lagi nun Setiap nun, nah bisanya untuk mengingatnya itu biasanya Nenek dan mamah dan nenek Nun itu diupamakan seperti nenek, mim itu seperti mamah, mamah nenek Jadi setiap huruf nun dan bin yang bertas did itu gunnah atau dengung atau berengengeng cek orang sunnahnya Panjangnya bermacam-macam ada yang berapa-apa dua, bisa tiga, bisa empat Nah itu ya Silahkan pilih ya Empat monggo, empat harakat Jadi contohnya inna summa Inna ma falam ma walakin na Sekali lagi pelajaran yang pertama adalah gunnah Ya, nun mati, nun bertas did Nun atau mim bertas did di bahasa gunnah Setiap huruf nun atau mim yang bertas did Dalam ilmu taj did namanya gunnah Setiap huruf nun atau mim yang bertas did dalam ilmu taj did namanya gunnah Inna summa Inna ma falam ma walakin na Ya, pemisah di ujungnya itu Inna Jadi dilepas Bukan inna Nah itu sepertinya ada hamjah Tiga huruf ya Inna summa Jadi ujungnya itu boleh Eh pak, tidak boleh panjang juga Dan tidak boleh seperti ada hamjah Inna summa Inna ma falam ma walakin na Sekali lagi pelajaran yang pertama Di dalam mempelajari taj did yaitu gunnah Nun dan mim yang bertas did dibaca gunnah Setiap huruf nun atau mim yang bertas did dalam ilmu taj did namanya gunnah Contohnya Inna summa Inna ma Inna ma falam ma walakin na Nah itu kebisa ya Silahkan cari di dalam ayat-ayat Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih